Intro Pemerintah menjabarkan, sejumlah nilai keekonomian BBM dan LPG 3 kg berada jauh dari harga jual ECRN atau HGE. Untuk BBM, nilai keekonomiannya 3 jenis BBM menyentuh rata-rata antara 27% hingga 77% lebih tinggi dari HGE. Misalnya Solar, yang kini menjadi BBM subsidi, dijual dengan harga 5.150 rupiah per liter. Padahal, harga keekonomiannya mencapai 13.950 rupiah per liter. BBM jenis Pertalet yang masuk dalam BBM penugasan, HGE-nya masih jauh dari nilai keekonomian. Pertalet dijual seharga 7.650 rupiah per liter, yang seharusnya dijual dengan harga keekonomian sebesar 14.450 rupiah per liter. Sementara itu, Pertamax, meski tidak masuk ke dalam BBM penugasan, namun nilai HGE-nya sebesar 12.500 rupiah per liter, dengan nilai keekonomian yang seharusnya sebesar 17.300 rupiah per liter. Untuk subsidi LPG 3 kg, memiliki selisih nilai lebih besar daripada BBM. HGE- LPG 3 kg sebesar 4.250 rupiah per kilogram, padahal nilai keekonomiannya lebih tinggi 77 persen, yaitu 18.500 rupiah per kilogram, selisih 14.250 rupiah per kilogram. Selisih ini membuat subsidi membengkak, lantaran pemerintah harus membayar kompensasi BBM dan LPG bersubsidi, yang belakangan meningkat konsumsinya, meski salah sasaran. Membengkaknya subsidi BBM juga disebabkan banyaknya masyarakat golongan mampu, yang menggunakan BBM maupun LPG bersubsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rata-rata 80 persen pertalat dinikmati rumah tangga mampu. Jadi hampir 60 triliun sendiri dari 90 tadi. Sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor dan yang lain-lain, yang mengkonsumsi pertalat, dia hanya mengkonsumsi 20 persennya. Gitu ya. Ini artinya, dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi. Meski belum mengatakan pemerintah akan menaikkan harga BBM, Sri Mulyani menghitung jika hingga akhir tahun tak ada penyesuaian harga BBM, maka subsidi bisa jebol hingga 698 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!